Intro Tentu kami akan utamakan dan kami prioritaskannya Sebagai bentuk kompensasi Kami sudah merencanakan dengan Bapak Kuhnur Akan meresmikan masjid kebanggaan kami Yang di Cedak Sidik yang ada di Komplek Pemda Insya Allah Bapak Kuhnur sudah saya siapkan prosesinya Tapi sedikit lagi barangkali Nanti perlu ada setuhan dari pemerintah provinsi Alhamdulillah jelas Pak Kita posisinya paling jauh dari kota Bandung ke Coblong soalnya Bapak Kepala Bapak Pedak Provinsi yang saya hormati Pak Yeri, Pak Asisten, Pak Kepala Dinas PU Bina Marga Pak Kepala Dinas Perhubungan Promosi Jawa Barat Kepala Bapeda Kepala Bandung Dan seluruh Kepala Dinas SKPB Bapak Kepala Bapeda yang saya hormati Yang mewakili Bapak Gubernur Sebelum saya menyampaikan detil Ada pengantar sedikit yang ingin kami ingatkan Kepada Bapeda Provinsi Yang pertama kami memahami ternyata kompleksitas Bandung ini Sangat kompleks karena irisan-irisan status aset Kemudian irisan-irisan status sebagai ibu kota provinsi Menuntut koordinasi lebih baik Kemudian sorenya pulang ke daerah masing-masing Menyebabkan tekanan pada infrastruktur Dan tekanan pada transportasi Belum lagi ekonomi Yang beririsan Nginepnya di Bandung Destinasi wisatanya misalkan di Lembang Itu juga susah kami untuk Mengkoordinasikan solusinya Nah mudah-mudahan Dengan penguatan tahun ini Hadirnya lembaga koordinasi cekungan Bandung Bisa menyinkronkan lebih baik Tapi sampai hari ini Kami belum mendapat undangan-undangan Untuk rapat koordinasi Dulu janjinya adalah Akan kita sinkronkan penganggaran Karena kami belum mendapat arahan-arahan lanjutan Akhirnya kami menganggarkan dengan logika-logika kami sendiri Agar penanganan banjir-banjir yang lintas wilayah Kadang-kadang karena di utara Bandung yang bukan wilayah kami Kami menerima dampak limpahan airnya Terpaksala dengan logika sektoral Kami coba selesaikan Nah mudah-mudahan ini menjadi pengingat Agar masalah banjir ini Terusnya bisa kita selesaikan di 2017 Agar jalan-jalan yang Provinsi yang ada di kota Bandung Itu secepatnya bisa diperbaiki Karena jumlahnya tidak sedikit Dan kondisi hari ini Pemerintah kota Bandung sedang mempercepat Peningkatan kualitas gorong-gorong trotoar Nah untuk yang jalan-jalan provinsinya Kami agak kesulitan karena Butuh koordinasi lebih jauh Kita boleh pahami mohon maaf Waktu kejadian banjir jalan setiap budi Kan ternyata masuk dalam ruas Jalan provinsi pak Jadi kami ingin mengingatkan Agar perhatian terhadap jalan provinsi Khususnya di ibu kota Bandung ini Bisa mendapat perhatian yang memadai Agar sinkron dengan program pemerintah kota Bandung Rapat koordinasi teknis Bidang perencanaan BAPEDA Total bottom up-nya Yang dari pemerintah provinsi Ada 40 Maaf dari kami ada 40 bottom up Dan dari provinsi top down ada 17 Totalnya sekitar 226 miliar Bidang perencanaan infrastruktur Dan pengembangan wilayah Ada 6 kegiatan Total 51 miliar Dipahami Pak Yeri Orang yang berobat ke kota Bandung Bukan hanya warga Bandung Seringkali warga Bandung sendiri Tersisihkan oleh volume jumlah warga di luar Bandung Yang ingin mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan di kota Bandung Sehingga artinya perhatian-perhatian provinsi Terhadap sarana pelayanan dasar di kota Bandung Pada dasarnya membantu melayani juga Warga-warga Jawa Barat Yang bukan KTP Bandung Totalnya ada 720 miliar Pak Yang kami usulkan ke pemerintah pusat Terdiri dari pembangunan apartemen Atau rumah susun Kemudian pembangunan flyover Ini mungkin Pak Guntoro Flyover Jalan Garuda Kemudian flyover Jalan Jakarta Supra Jalan Supraqman Dan pembangunan underpass Bundaran Cibiru Ini kurang lebih sudah kami diskusikan Mendapatkan respon positif Hanya dari pengalaman bertahun-tahun Kalau kurang kuat pengawalan Kadang-kadang suka hilang dalam sebuah proses sistem Birokrasinya kira-kira seperti itu Datangan wisatawan Setahun itu lebih dari 6 juta orang Pak Dan salah satu contoh Mimpi kami yang tidak mungkin kami lakukan Karena lintas wilayah Adalah usulan Transportasi cable car dari ledeng ke lembang Kalau transportasi cable car dari ledeng ke lembang ini bisa Pak Itu sebenarnya bisa Banyak sekali mengurai kemacetan tiap weekend Yang sangat luar biasa Dan biayanya sebenarnya tidak mahal Karena sekitar 100 miliar Kurang lebih per kilometer Jadi itu juga mendapat tekanan Agar bisa menjadi solusi Kepala Deddy Taufik Kepala Dinas Perhubungan Ijin melaporkan Kelihatannya pemerintah pusat Tidak bisa meneruskan perpres yang dijanjikan Pak Yang Bandung Raya itu Yang janjinya dulu 100% APBN Terus Selang 4 bulan terdiskon 50% APBN Selang 5 bulan akhirnya menjadi 0% APBN Alhamdulillah Selalu mendukung dan faksun terhadap konsep-konsep Yang dilaksanakan oleh BAPEDA Provinsi Jawa Barat Saya kira itu Terima kasih Kurang lebihnya mohon maaf Bilahi Taufik waidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya yang terakhir Kepala Jawa Baratulahi Bapak Wakil Lenggara Silakan Jadi banyak permasalahan Bandung ini Intinya lintas wilayah Jadi kalau hanya kita yang menganggarkan Susah Kita hanya berada di wilayah batas kita Tapi kalau dibarengkan penanganan Tadi transportasi, banjir dan sebagainya Termasuk saya sampaikan LRT Yang kelihatannya tidak ada bantuan dari FPBN sama sekali kan Akan puluh oleh swasta Dengan LRT Metro Kapsul ini Juga menyemangati pemerintah provinsi Untuk terus mengupayakan Menjadi solusi Transportasi lintas wilayah Kemudian sisanya adalah Bantuan-bantuan yang kita minta Total yang sudah ter-input Dari Bandungnya 200-an miliar Tapi yang dianggap prioritas Karena harus memilih prioritas Sekitar 103 miliar Terdiri dari pembangunan sosial Pemerintahan Kemudian ekonomi Dan ketiganya bidang Terima kasih Terima kasih